selamat datang di channel kami bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar terbaru tentang Farel Prayoga Farel Prayoga tidak ada habisnya menjadi sorotan publik karena menyanyikan lagu Ojo dibanding G, salah satunya Erick Thohir Menteri BUMN, Erick Thohir kembali mengundang Farel Prayoga untuk manggung pada acara UMKM di Anjungan Sarinah sehingga acara tersebut heboh sampai para pejabat yang hadir ikut bergoyang dalam acara UMKM tersebut Farel Prayoga mendapat banyak saweran berupa uang dolar dan emas antam dari pejabat yang hadir hal ini tentu membuat para penggemar semakin bangga tidak main-main, Buka hanya mendapat saweran berupa uang dolar dan emas antam Farel Prayoga juga mendapat pelukan hangat dari Erick Thohir kepopuleran Farel Prayoga usai bernyanyi di Istana Merdeka dan membawakan lagu Ojo dibanding G terus mencuat banyak hal yang ia dapat usai dirinya viral dari banjir Jobs Manggung hingga mendapat beasiswa sampai kuliah Farel Prayoga pun memiliki banyak penggemar dari berbagai kalangan dari usia anak-anak, remaja hingga dewasa terbukti dari Farel yang kerap diundang hampir di semua jenis acara dari acara formal hingga acara non-formal seperti ulang tahun dan acara keluarga sebelumnya Menteri BUMN Indonesia Erick Thohir sempat mengundang Farel Prayoga di kediamannya pada bulan lalu bahkan juga pada acara keluarga kini lagi-lagi Erick Thohir melibatkan Farel dalam acara UMKM yang dihadiri oleh pejabat-pejabat tinggi yang terlibat serta para ibu-ibu pelaku usaha UMKM di Sarinah Farel lagi-lagi membawakan lagu Ojo dibanding G dan mempu membuat heboh acara dianggap dicintai oleh seluruh pejabat hingga Farel mendapat banyak saweran berupa uang dolar dari salah satu pejabat yang hadir sontak momen Farel bernyanyi mendapat banyak uang saweran dari para pejabat tuai banyak pujian anak sole Farel, semua pejabat menyayangi Farel Pak Erick Thohir sayang Farel nyawer pakai uang dolar hebat bukan kaleng, mantap tulis Etianto dapat saweran mas Atam loh, bukan kaleng-kaleng, tulis Et Nina Nina semua pejabat lulu karena suara Farel, lihat sawerannya mengalir Alhamdulillah bisa berbagi, tulis Et Emin Seila Masya Allah dede Farel Alhamdulillah, sehat selalu tetap rendah hati, tulis Et Sumber Minjing tidak hanya itu warganet juga salah fokus dengan Farel yang disambut dan dipeluk Oele Erick Thohir saat naik di atas panggung Ya Allah aku malah berebes, nangis pas naik langsung dipeluk Pak Erick, tulis Et Widayani Widayani Masya Allah, Pak Erick baik banget sukses selalu buat Farel dan Pak Erick Thohir, tulis Et Lina Buwana Gubernur Jawa Timur Jatim Hoviva Indar Parawansa mengundang masyarakat untuk hadir mengikuti upacara hari jadi Provinsi ke-77 di Gedung Negara Graha di Surabaya pada tanggal 12 Oktober tahun 2022 yang akan dimeriahkan oleh penyanyi cilik Farel Prayoga disediakan sebanyak 770 kuota bagi masyarakat yang ingin merasakan hikmatnya pelaksanaan upacara hari jadi Provinsi Jatim kata Hoviva melalui keterangan tertulis yang diterima di Surabaya Kamis untuk mendapatkan kuota undangan masyarakat diwajibkan mendaftarkan diri secara daring melalui link https.2 garis miring garis miring bit.ly garis miring undangan hut jatim 77 yang dapat diakses mulai tanggal 30 September tahun 2022 pukul 0 lewat 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan terpenuhi kuota Gubernur Hoviva berharap masyarakat dapat mengobati kerinduan suasana upacara pada masa sebelum pandemi untuk itu mantan menteri sosial ini memberi kesempatan bagi masyarakat yang belum sempat atau tidak kebagian kuota saat upacara peringatan hut ke-77 kemerdekaan ri di gedung negara Grahadi Surabaya tanggal 17 Agustus lalu karena sewaktu peringatan hut kemerdekaan ri ke-77 lalu antusiasme masyarakat sangat tinggi sehingga kuota undangan penuh dalam waktu singkat ujar dia bagi masyarakat yang telah mendaftar secara daring dan berdomisili di kawasan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan dan Jombang Gerbang Kertosusila dapat mengambil undangan secara langsung di kantor Biro Administrasi Pimpinan lantai 7 kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan 110 Surabaya Saat mengambil undangan warga cukup menunjukkan kartu tanda penduduk, KTP, asli dan bukti cetak etiket Sedangkan masyarakat di luar kawasan Gerbang Kertasusila undangan fisik akan dikirimkan sesuai alamat yang tercantum dalam formulir pendaftaran Bagi masyarakat yang telah mengantongi undangan, diimbau mengenakan baju batik lengan panjang bagi pria Sampai jumpa di video selanjutnya